Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Ini ada panggilan perbaikan water heater Sudah saya Semayani Harusnya kemarin Tapi kemarin ada Tukang saya yang meninggal Yang membetulkan rumah Seperti saudara sendiri Ibunya masih mau menunggu Seperti ini katanya tidak panas Seperti biasanya Kita buka kran aja langsung Nanti kita on off kan dari sini aja Ini model Niko Memakai magnet Kita matikan gitu Yang penting kran airnya dibuka Karena disini memakai PDAM Kecil Nah itu sudah terjadi pemantik Kita ulangin aja Memakai tombol ini Saklar Tidak ada suara cetek Kemungkinan ini Orang-orang bilang selenitnya macet ya Selenit itu jarang sekali rusak Yang rusak Teman-teman harus paham ya Siapa yang memberi tenaga selenit Yaitu modul gitu loh Orang harus nyalakin selenit Jadi berpikirnya bertahap gitu teman Cara menganalisa Selenit ini dikasih tenaga oleh modul Modulnya dikasih tenaga oleh baterai gitu ya Jadi ini ada pemantik Tapi tidak terdengar cetak Kemungkinan regulatornya terlalu ngelos Itu yang pendahasannya sering saya sampaikan Ngelos itu gimana pak ya Tekanannya terlalu tinggi Yaudah caranya pak ganti yang lain gitu Sekarang coba saya lepas Tanpa gas Kalau bisa cetek Insya Allah Masalahnya memang tekanan terlalu tinggi Saya lepas aja disini Tetapi disini tekanannya masih nyimpan Kalau tidak dibuka diselangnya Wah Coba tanpa gas Masih tersimpan disini tekanannya Saya lepas dulu kerennya Kalaupun mau mengganti Sperpat saya sudah siap Ini terpaksa beli Karena ada yang pesen saya Karena pak jarang sekali teman-teman Saya itu mengadakan penggantian spare part Makanya sering nganggur Ini coba aja saya beli Karena ada di online murah Tapi selenuit tidak saya beli Karena memang sangat jarang Selenuit itu rusak Yang rusak modulnya Modul tidak memberi cetrum ke selenuit Itu aja Terus ini saya lepas Biasanya langsung joss gitu teman-teman Seperti itu dibuka Joss Nah itu berarti tekanannya terlalu tinggi Bagi selenuit Oh ternyata Klepnya enggak fungsi Terus pakai tang Saking takutnya ya teman-teman Karena ini sebenarnya tidak bertekanan tinggi Disini tekanan rendah Jadi ya klepnya secukupnya aja Ada yang pesen selang itu Saya dulu juga beli Pakai selangnya Untuk ngelas Ini pak tahan tekanan tinggi Enggak penting mas Ini enggak untuk tekanan tinggi Yang bener ya Tahan ini Gigitan tikus ini Coba kita tes lagi Kalau tidak membuka Kalau tidak membuka ya Kemudian secukupnya lengket Itu aja Nah kan Insya Allah Kita tunggu dulu 10 detik Kita harus mati Oke Nutup lagi Ini air masih mengalir ya teman-teman Kita ulang Ya Insya Allah masalahnya Bisa dari baterai ya Karena ini seperti lesa ternyata Baterainya lemah Bisa pasang lagi dulu Regulatornya Kalau tidak bisa Baru kita pakai regulator lain Paling aman Untuk water heater gas itu Ya ganti regulator lain dulu Baru boleh bekas boleh Untuk nyoba gitu Perbandingan Pastikan lagi ya Tik Tik-tik-tik Yang kedua tag Itu syarat pertama Misawa normal Bisa ulang-ulang Biar paham Tik-tik Tuk itu nutup Tuk Kembali nutup Karena tidak ada api yang disensor Oke Saya coba pasang lagi Gas LPG-nya Oh ya Ini memakai starcam Dulu saya memang rekomendasi ini Karena apa Pelornya jarang ngunci Tapi ya seperti kasus Problem di regulator lain Nanti ke depannya apa Akhirnya tekanannya Ngelos gitu aja Coba saya pasang aja Langsung saya lihat Di selangnya Tanpa ditancapkan Biasanya ini enaknya Enggak mengunci Pelornya Sudah saya ketuk-ketuk Ini saya ngawaskan dikit Sudah ada bau Gas Coba kita hidupkan lagi Ini emang Kuang-kuang Mudah-mudahan Ya kan Ya kan Gitu aja Carin mau Ngon otok Yang ngon otok Nggak ilmu bro Ngon otok ya Nyal ahli Ini indikatornya error Nggak masalah kalau indikator aja ada yang membahas indikator ya Pak Hai pernah error itu digitnya hilang jadinya eh kita tunggu tapi 10 detik kalau 10 detik mati sensor apinya tidak kena api ini lebih dari 10 detik dan saya ulang lagi Hai satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh aman sebenarnya cukup dari melihat pemantik kalau pemantiknya hanya dua detik terus enggak memantik lagi berarti sensor itu sudah kena api gitu teman-teman ya dengarkan ya teman-teman ya biar lebih paham bukan minta ini Hai pemantiknya Hai mungkin hanya tiga detik langsung mati lagi karena sudah ada api tak tunggu dulu sampai dingin yang atasnya biar sensornya itu kita teranggap benar-benar masih dingin kalau habis dipakai tadi masih ada kemungkinan kita salah analisa Hai biar sensornya itu kedinginan dulu normal Oke teman-teman ini kita tes lagi setelah nunggu agak lama kalau nunggu laku lama nanti tidak bekerja tidak terdengar selenuitnya berarti ya ini regulatornya setelah kita pakai akhirnya kecenderungannya dia tekan yang terlalu tinggi ngelos kita hidupkan lagi eh kira-kira kita coba on kan masih mau kita tunggu ajukan 10 detik tidak ada pemantik hanya sebentar saya ulang lagi pemantik cepat itu berarti sensor apinya sudah kena api begitu nyala pemantiknya nanya mati dah normal Sampun bu tapi nanti kalau nanti bermasalah tinggal ganti regulatornya ya itu aja biasanya setelah nunggu berapa jam itu nanti kasusnya begitu dia menung-menung terus nambah sendiri tekanannya itu aja ya tapi intinya sudah saya sampaikan istilahnya mau mesin nyaman bukan masalah di mesin Oke kita coba langsung dari sini keran terdengar ya Hai terdengar ya Hai nanti kalau setelah berapa jam nanti tidak hidup lagi sudah waktunya ganti regulator tapi regulator ini bisa dipakai ke kompor rekomendasi tidak ada semua regulator bisa dipakai semua merek hanya bisa dengan uji coba semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tak apa-apa sebentar saya tunjukkan supaya jarang terjadi problem ini diganjal disini teman-teman kearah ah paving ya bisa-bisa pokoknya ini lebih tinggi ujung selang itu dari regulator terima kasih telah menonton